Sebelum-sebelumnya, yang hosting itu Mas Sanjaya, Kak Sanjaya, hari ini saya mau kenalan juga, tapi juga mengundang Anda untuk kenalan di kolom chat, jadi saya tahu Anda ada di mana, siapa tahu kita bisa ketemu kalau saya lagi mampir ke sana ya. Oke, jadi Bapak-Ibu, perkenalkan nama saya Amelia, kebetulan saat ini, ini spesial banget ya malam ini, jadi saya founder dan CEO dari Sinergia Konsultan, saya bilang sama teman-teman di Sinergia, pokoknya malam ini saya mau hosting nih, saya mau nge-hostin, karena tamu kita spesial, tamu leader saya spesial banget malam ini, saya nggak mau lewatkan karena justru saya yang mau belajar nih, karena kalau saya nge-host sendiri, saya jadi, pastinya saya pasti akan belajar banyak ya. Jadi, sampai segitunya sih Mel, kamu hosting sendiri, iya dong ya, karena beda banget yang diundang sama Sinergia, malam ini topik kita Bapak-Ibu, millennials, leaders, what and how they think. Karena gini Bapak-Ibu, saya ngerasa sebagai founder dan CEO di Sinergia, saya ngerasa saya udah, apa ya, golongan apa ini, nggak tahu nih. Pokoknya, saya tuh ngerasa udah, aduh kayaknya saya perlu belajar sama millennial. Saya udah nggak tahu lagi kayaknya gimana millennial ini bergerak, kayaknya cepet banget. Saya lagi jalan selangkah, mereka udah 10 langkah gitu. Jadi, kayaknya setiap kali mungkin nanti buka Instagramnya leaders millennial, saya tuh yang kagum-kagum, kok bisa ya mikir seperti itu, kok bisa ya secepat itu. Jadi, that's why malam ini, karena topik kita, millennials, leaders, what and how they think. Ini topiknya ya. Saya bilang sekali lagi sama tim saya, pokoknya saya mau nge-host nih. Biar saya ini ketularan millennial gitu, biar saya ini punya cara berpikir dan apa yang mungkin selama ini nggak saya lihat bisa saya temukan di sesi malam ini. Nah, maka dari itu saya mau cek and re-cek gitu ya. Teman-teman yang ada di sini, kalau hari ini kita bicara millennials leader, what and how they think, saya juga kepingin tahu siapa tahu dari Anda, karena ini ada Mbak Bu Godeliva Rahayu. Saya juga Mbak Anak, saya juga generasi millennial. Tuh kan Bu, kita generasi ini, saya kepingin tahu Anda ada di generasi apa gitu ya. Atau Anda merasa di generasi apa nih. Siapa yang millennial boleh chat gitu ya, boleh chat, boleh say hello, saya millennial nih. Mungkin Anda akan sharing, siapa atau Anda boleh chat juga, siapa di sini, siapa yang kepingin belajar dari millennial gitu ya. Nah, sambil Anda tulis di kolom chat Bapak Ibu di slide berikutnya Mas Wisnu, ini sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu. Selain di sinergia, kebetulan saat ini saya juga sebagai country leader-nya di Points of View Indonesia. Nanti kalau Anda kepingin tahu, Anda tinggal searching saja Points of View Indonesia. Selain itu, justru ini luar biasa banget, saya nggak tahu. Dan ini sebenarnya yang nanti Anda boleh capture juga ya. Ternyata di momen pandemi, itu tidak ada alasan untuk nggak ngapa-ngapain. Nggak perlu nungguin nanti pandemi selesai buat kemudian baru bergerak. Karena di balik layar, di belakang saya nih Bapak Ibu banyak banget millennial. Termasuk malam ini kalau Anda lihat ada Mas Wisnu juga bantuin hosting teknikal di saya. Ada Mbak Marcel juga yang bantuin saya hari ini. Mereka millennial. Dan saya amaze banget di momen pandemi, justru mereka itu juga menjadi motor penggerak saya. Menggerakkan bisnis, tiba-tiba kami itu punya empat unit bisnis baru. Yang pertama kalau Anda lihat di layar Anda itu ada Nobel Card Short. Itu adalah Career Center, Career Coach. Career Coaching buat Anda yang masa transisi, itu produk untuk Anda. Kemudian Where to Work. Wah, Where to Work ini di sini sebenarnya juga ada timnya Where to Work ya. Ada leadernya Where to Work juga. Salah satunya Mas Watah. Ini adalah konveksi yang temanya survival office work. Kemudian ada Sickly juga buat ini Bapak Ibu non-millennial, maksudnya di atas millennial. Yang Anda mungkin juga punya anak remanja yang lagi berkembang, masih bingung cari jenjang karirnya. Nah, ini ada Sickly. Dan satu lagi kita punya Synergy Life ini yang bergerak di bidang ada penerbitan, ada juga untuk impor coaching tools. So, ini area yang sekarang saya pimpin, tapi luar biasanya. Mungkin kalau saya pimpin sendiri Bapak Ibu, itu butuh waktu sekian puluh tahun untuk jadi semuanya ini. Tapi karena saya punya tim leader yang millennial, wih ini langsung kayak jet gitu ya. Dan nggak menunggu pandemi selesai, tapi pokoknya mereka the issue must go on gitu. Oke, terima kasih yang sudah kenalan. Kayaknya seru banget. Ini mixing banget ya. Ada yang ngerasa sekian level di atas millennial, ada yang millennial, ada yang punya anak millennial. Nanti kita lihat bagaimana millennial-millial ini mentransformasi, atau bagaimana cara mereka memimpin. Dan yang pasti ada bintang tamu, millennial satu ini, pokoknya saya miss banget nanti. Nanti aku kenalinya. So, are you ready? Bapak Ibu? Kalau Anda sudah siap, siap-siap. Dan satu lagi nih, ada beberapa hal yang kita perlu persiapkan, karena waktu kita cuma singkat, satu jam aja. Saya nggak mau Anda ketinggalan dan buang-buang waktu. Satu jam singkat, kita akan belajar rame-rame nih ya. Nah, maka dari itu, yuk kita sekarang cek koneksi. Buat Anda yang ada di rumah, atau masih di kantor, atau Anda masih di jalan, make sure koneksi Anda baik-baik semuanya. Anda bisa bilang sama orang rumah, untuk nggak rebutan koneksi dengan Anda, karena ini adalah hal yang penting untuk kita semua. Karena nggak penting, ngapain kita hadir di sini. Kemudian yang kedua, active learning, Bapak Ibu, Anda tahu milenial, Anda tahu energi milenial seperti apa. Kalau Anda mau dapetin energinya, saya undang Anda untuk active learning. Thank you banget yang sudah aktif di kolom chat, luar biasa. Hari ini kita sudah berapa? Wih, sudah 100 orang lebih. Dan saya yakin, kalau misalnya Anda sharing, siapa tahu? Sharing is caring. Ada orang lain di sini yang belajar dari sharing Anda, dari insight Anda. Jadi active learning, Anda lakukan sesuatu, Anda boleh sharing di kolom chat. Anda open camera, itu salah satu, kalau buat saya itu indikasinya active learning. Karena Anda secara aktif nanti berperan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah, di kolom chat, selain insight, Anda juga boleh tulis pertanyaan. Jangan tunda, karena di sini ada Mas Wisnu, ada Mbak Marcel, yang akan bantu kita untuk memilah dan memilih nanti pertanyaan. Selain itu, Bapak Ibu, waduh ini, ternyata ya, ini slide saya ini bukan millennials. Prepare stationery. Atau kalau Anda punya gadget untuk menulis, Anda boleh cek. Jadi, Anda punya catatan atas apa yang kita pelajari di malam hari ini. Oke. Dan selain itu, selain empat poin ini, Bapak Ibu, Anda akan di mute pada saat kami berinteraksi, tapi nanti mungkin Anda punya waktu interaksi, dan Anda tidak perlu merasa kehilangan koneksi, karena Anda boleh berinteraksi di kolom chat, biar diskusi kita malam hari ini juga terdengar dengan jelas. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, 100% kalau kita mau belajar, jangan sambilan browsing, karena nanti fokus Anda akan terganggu, dan apa sih momen paling penting dari sebuah proses pembelajaran, momen paling penting, atau konten paling penting, atau hal yang paling penting adalah momen di mana Anda ketinggalan. Karena kita tidak tahu itu apa. Jadi, pastikan Anda ada di sini, tidak sambil whatsappan, tidak sambil chat, tidak sambil ngobrol, tidak sambil apa. Fokus satu jam hadiah untuk diri Anda, untuk Anda belajar. Oke. Dan terakhir, Bapak Ibu, kalau misalnya nih, mungkin kualitas internet Anda tidak begitu bagus, malam hari ini, it's okay. Anda dengan alasan koneksi, apa boleh buat, nanti Anda boleh tutup kamera, atau apa, walaupun mungkin videonya agak blur, atau apa. Fokus saja pada suara yang Anda dengar, sejauh Anda masih bisa dengar suaranya, itu aman. Oke. So, Anda siap untuk belajar? Saya mau kenalin bintang tamu kita. Dan, sebagai satu tanda, Bapak Ibu, kalau Anda juga siap, Anda juga bisa kasih sign, Anda tulis ya di kolom yes, Anda make sure, bahwa Anda ready. Kasih saya tanda, kalau Anda ready, waduh siap Pak Lukas, oke. Nah, ini teman-teman, ini bintang tamu kita malam ini, ini leader tamu kita malam ini, masih muda banget, gitu ya, saya berasa, aduh, gitu. Jessica, waktu itu saya ketemu, saya tidak pernah ketemu sama Jessica sih, tapi saya ketemu Jessica pertama kali saya jatuh cinta sama Jessica, itu di Instagram live. Waktu saya enggak sengaja, saya enggak sengaja klik ini siapa sih live, gitu ya. karena Jessica live juga dengan salah satu mentor saya, dan saya surprise, kenapa ada anak milenial itu rajin banget, pilih mentor yang buat saya, wih, kamu usia segitu udah punya mentor orang yang keren ini, gitu. Dan waktu itu saya klik IG live-nya dia, buat saya tuh sekarang kan banyak IG live ya, Bapak, Ibu, teman-teman. Saya cuma mikir gini, kenapa IG live-nya ini beda ya? Saya enggak tahu kontennya apa, tapi saya feeling energized. Saya feeling, ini keren nih, ini keren nih. IG live-nya beda sama IG live-nya yang lain-lain, cuma orang ngobrol biasa, gitu. Ini full of energy, gitu. Sehingga saya kepingin tahu siapa. Ternyata namanya adalah Jessica Putri Leona. Ya, Anda bisa baca di sini. Anaknya cantik. Anaknya cantik, saya jadi mikir semoga anak gadis saya nanti jadi seperti dia. Saya yang punya fans, gitu ya. Setelah saya pelajari, ini orang ngomong apa sih? Ini anak ini ngomong apa sih? Ini kan mak-mak kayak gitu ya, arogansi mak-mak. Ini anak-anak ngomong apa nih? Ternyata, Ternyata dia adalah co-founder salah satu lembaga, salah satu institusi pengembangan SCM juga. Gak cuman pengembangan SCM sih. Bergerak di digital marketing atau apa pokoknya. Nanti saya akan undang Jessica untuk cerita ya. Jessica adalah co-founder alpha CEO. Alpha CEO. Bayangin aja ya. Millennials, dia bikin alpha CEO. Wah, saya langsung waktu itu pikirannya, ini jangan-jangan kumpulan CEO-CEO nih. Atau satu lembaga untuk create CEO. Sedangkan di level saya, di atasnya millennial, mau jadi CEO aja, mikir gitu ya, garu-garu kepala. Selain itu, selain alpha CEO Bapak Ibu, Jessica ini juga founder Le Vilo Indonesia. Le Vilo Indonesia. Tidak cuman itu, co-founder dan founder, ternyata Jessica juga managing director PT Jaya Digital Media. Jadi ini baru tiga posisi aja, tapi udah posisi yang serem-serem. Terus kebetulan kemarin saya juga menemukan di link-innya Jessica, Anda boleh nanti connect sama link-innya Jessica. Itu dia adalah International Relationship Committee Chairperson dari Leo Club MD. Nanti Anda boleh tanya, apa ini? Oh ini, Chairperson Leo Club MD 307 Indonesia. Itu kan, bahasanya planet banget, keren banget ya. Dan gak cuman itu, Jessica juga asisten director PT Jaya Sport Indo. Saya itu langsung pokoknya terkoneksi something yang berhubungan sama sport-sport. PT Jaya Sport Indo. Saya juga gak begitu tahu itu bergerak di bidang apa, tapi saya cuman percaya gini, orang yang bergerak di bidang sport, orangnya sportif. Plus, yang terakhir, Bapak Ibu, teman-teman, Jessica ini juga sebagai PR and even associate startupbusiness.com. So, banyak banget. Jadi semoga saya gak salah mengundang bintang tamu kita, guest star kita hari ini, millennial, tapi sudah punya sekian banyak peran, role, dan semuanya leaders. So, Bapak Ibu, kita akan segera undang. Jessica, karena dia udah hadir di tengah kita. Oke? Ya. Nanti kasih virtual applause gitu ya. Halo, halo, halo Jess. Selamat malam Jess. Halo, malam. Aku panggilnya apa nih? Amel, Bu Amel, biasanya kan kalau millennial, Toto langsung panggil nama gitu ya. Ternyata, setelah ngeliat videonya, wah, jauh lebih senior seperti. Apa aja sih, kamu kalau panggil aku Amel, bikin aku berasa... Millennial. Iya, wrinkle-nya hilang semua. Gak apa-apa gitu ya. Mau panggil Cece, gak apa-apa. Jangan panggil Tante ya. Yang pasti gak umur ya. Gitu enggak. Jess, umur berapa sih Jess? Semuanya halo, selamat malam. Oke. Wah, Anda boleh kasih virtual applause dulu dong, teman-teman ke Jessica. Jess, Jess, pertanyaan pertama. Umur berapa sih Jess? Waduh, mau ditebak dulu gak umurnya? Enggak. Langsung gitu, kecuali kita punya hadiah ya. Aku 27. Ya ampun, 27. Ya, setengahnya lah. Aku kepala empat, kamu kepala dua ya. Untuk millennial, aku udah termasuk golongan senior kayaknya ya. Oh ya? Oke, 27. 27 aku ngapain ya, jadi merasa bersalah. Iya teman-teman, aku klarifikasi dulu juga sebentar. Sebenarnya tadi, bunga yang disebutin sama Amel, sebutin sama Ci Amel, Bu Amel, aduh aku jadi bingung apa ini Amel kali ya. Iya gitu ya. Yang disebutin sama Amel benar, cuma most of it, itu adalah past experience. Jadi itu pengalaman. Jadi saat ini, aku udah gak menuduki jabatan sebanyak itu. Aku cuma co-founder dari Alva CEO aja gitu loh. Tapi itu, beberapa past experience aku gitu. supaya gak salah paham. Oke. Tapi keren juga loh, 27 kamu udah ngelewatin perjalanan sepanjang itu. Gimana ya, karena bisa dibilang aku start early juga. jadi, jadi, gimana yang disebutin ya, jadi memang dulu itu, aku tuh dari zamannya SMA, dari zamannya SMP bahkan, udah aktif ikutan kegiatan kanan-kiri. Dan waktu itu tuh, bahkan SMA tuh aku udah dapet tawaran kerjaan part-time. Jadi ada tawaran kerjaan part-time apapun, juga aku cobain gitu loh. Mulai dari MC, mulai dari event organizer, mulai dari SPG, mulai dari banyak macam sih. Jadi, belajar banyak halnya, memang udah lebih dulu, sempat jadi guru les juga dulu. Itu salah satu hal yang membuat aku kecemplung di dunia education juga. Oke, jadi justru rintisan karirnya itu, malah sebelum prematur gitu ya. Belum lahir, kamu udah kerja gitu. Banyak yang lebih early dari aku sebenarnya, kalau dilihat dari milenial sekarang ya, bahkan kayak umur 15, umur 16, udah punya usaha sendiri gitu ya. Tapi, on that time, ya mungkin aku bisa dibilang, salah satu yang cukup start, startnya cukup early gitu. Bahkan aku punya, aku masih kerjaan full time ku itu, sebelum aku mulai dari kuliah. Oke, oke, menarik ya. Tetep lah, ames lah, 27 tahun, tapi kamu udah ngelewatin sekian banyak perjalanan. So, Jess, malam ini kayaknya kita kepengen belajar dari kamu. Aku juga kepengen, kalau sekarang kan banyak orang bilang tuh, ah milenial nih punya masalah sama milenial gitu. Justru malam ini kayaknya pengen belajar banyak dari kamu. Apa sih, apapun ya Jess, abis ini waktunya aku kasih ke kamu, kamu mau eksplor, pandangan kamu terhadap milenial yang lain, terhadap yang lebih senior, atau kamu mau share ke kita tentang tips and tricks gitu. gimana cara kamu memimpin as a milenial, atau whatever you want to share. Kita disini siapin. Pertanyaan saja kali ya, jadi aku menjawab pertanyaannya teman-teman juga di rumah, atau pertanyaannya Amel juga. Karena there are a lot of things about milenials, dan ada banyak banget gitu. Dan aku pun juga bekerja sama orang gen X gitu ya, jadi yang memang udah generasinya papa mama gitu ya, terus ada juga generasinya yang memang back then itu udah umur 30-40an. Jadi aku pernah kerja sama yang memang sudah lebih senior, dan kebetulan sekarang kalau sekarang timku mostly memang milenials. milenials, ada yang dibatas milenials tapi masih milenials. Jadi mungkin by questions aja, buat teman-teman aja langsung tanya aja gak apa-apa, aku coba jawab sebisa aku, karena aku juga pengen belajar dari teman-teman semuanya. Aku punya satu prinsip dimana, I can never learn less gitu. Jadi dengan siapapun, ngobrol sama Amel pun, ngobrol sama teman-teman semuanya pun, dari pertanyaan teman-teman semuanya pun, aku juga bisa belajar. So, please shoot the questions. Oke, oke, oke. Oke, sambil menunggu teman-teman drop pertanyaan ya, karena aku yakin juga nanti akan banyak. Aku mau memulai pertanyaan gitu. Boleh, boleh. Silahkan Mel. Karena sebagai mak-mak juga nih gitu. Walaupun milenials, walaupun milenials gitu. Akhirnya juga gak banyak milenials yang berani ambil keputusan untuk take a lead gitu. Ambil peran untuk leading gitu. Dan aku ngerasa juga masih banyak juga teman-teman milenial yang mereka tidak ambil satu keputusan untuk, oke saya mau leading, tapi lebih ke ikutin prosesnya, seperti biasa ngelamar ke pekerjaan atau apa gitu. Justru aku kepengen tanya apa yang jadi apa ya, passion, pendorong kamu untuk, saya mau take a lead nih gitu. Pernah gak punya kepikiran kayak kepengen jadi leader atau apa yang mendorong ke situ? Oke. Itu kalau menurut aku sebenarnya memang balik lagi ke orangnya ya gitu loh. Aku juga sebenarnya gak percaya dengan yang namanya labeling. Labeling dalam arti kayak, oh semua milenials gini, oh semua gen X gini, oh semua gen Z yang setelah milenials gini gitu ya. Memang sih ya ada, kadang ada benernya gitu loh. Tapi kita, aku berusaha untuk tidak melabel seseorang dengan label yang terlalu general gitu. Karena setiap orang punya keunikannya masing-masing. Nah, in my case, kalau dengan ceritanya aku, aku tuh, aku cerita sedikit background dulu ya. Jadi aku tuh anak pertama dari tiga besodara. Semuanya cewek. Jadi, biasanya kalau dari, kalau kita mau pakai label ya, biasanya anak pertama dari tiga besodara itu yang anak pertama paling tomboy. Nah, in my case, itu terjadi. Itu terjadi dan, dan aku memang selalu, dari kecil itu memang selalu take a lead dari adek-adek semuanya gitu loh. Jadi, dari kecil bahkan, aku gak tau ini berhubungan atau enggak. Mungkin iya, mungkin enggak gitu ya. Tapi memang dari kecil, kalau teman-teman sempat baca di link in, kalau teman-teman nanti baca di link in profilku gitu ya. Aku cerita disana bahwa, bahkan dari SD pun, aku itu memang kaum generalis. Kaum generalis itu dalam arti, aku bahkan gak tau gitu loh. aku tuh bakatnya dimana sih, kalau misalnya teman-teman tau gitu ya, teman-teman bakatnya adalah, oh, aku sangat bagus di musik gitu ya. Maaf, teman-teman, aku agak campur-campur, gak apa-apa ya. Atau mau pakai bahasa Indonesia aja. Aku coba, gak apa-apa lah. Apapun yang kamu nyaman ya. Nanti kalau ada yang gak mudeng, nanya aja gak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Iya. Misalnya teman-teman tadi ada yang tau, aku jago banget nih di musik, aku jago banget nih di sports, aku jago banget nih di itungan gitu ya. Dari kecil tuh aku gak tau, aku jagonya dimana gitu loh. It's always average. Jadi selalu, selalu rata-rata gitu loh. Selalu rata-rata. Jadi kayak, oke, di pelajaran oke, di sport oke, di ini oke, di itu oke gitu ya. Tapi jadinya itu yang membuat aku eksplor banyak hal gitu loh. Tapi setelah aku fast forward, setelah aku eksplor banyak hal, memang satu hal yang sama, selalu sama terjadi di organisasi atau di ekstra kulikuler yang aku ambil atau di sekolah gitu ya. Satu hal yang selalu sama terjadi sama aku itu adalah tiba-tiba somehow, 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 aku ditunjuk jadi leadernya. Official atau unofficial gitu loh. Official atau unofficial. Jadi, dulu tuh bahkan ada temen aku, jamannya SMP gitu ya, yang papa mamanya tuh, orang tuanya tuh strict banget. Jadi dia gak boleh keluar, selain keluarnya sama aku. Jadi, whenever she sells my name, she sold my name, she got the exit pass gitu. Jadi, hal itu yang aku ngeliat ada persamaannya di sana. And then, setelah itu aku eksplor bahwa kayak, oh ya, aku memang suka di posisi itu gitu loh. Bukan berarti aku gak suka kalau misalnya ada seseorang yang ngeliat gitu. Bukan gitu loh. Jadi, kalau ada orang yang mau ngeliat, kalau ada orang yang lebih capable dari aku ngeliat, aku akan ikut arahannya dia gitu loh. Tapi kalau gak ada orang yang inisiatif, I'll take the initiative. Aku akan ngambil inisiatifnya. Itu udah dari kecil gitu loh. Udah dari SD, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, semuanya seperti itu loh. Itu juga mungkin yang, apa ya, yang membuat aku juga secara karir gitu kan nih. Kadang-kadang, teman-teman tuh, teman-teman tuh pada bingung gitu. Aku tuh megang jabatan managing director waktu itu ketika tahun 2016, I think. 2016 tuh aku berada umur 23 tahun. Ya, 23 tahun. Ya, managing director. Walaupun perusahaannya juga bukan perusahaan multinasional, bukan perusahaan gede gitu loh. Tapi, seseorang percaya sama aku untuk menjalankan perusahaannya, itu adalah sesuatu yang kayak, oh oke, apa sih yang membuat kesana gitu loh. Dan kalau aku lihat, gitu ya, memang inisiatif dan memang willing to do more than us. Jadi, jadi memang aku ketika dimintanya 50 gitu kan, aku akan berusaha gimana caranya aku akan ngasihnya 100. Nah, some books, beberapa buku, beberapa buku bilang, millennials itu memang suka yang namanya challenge. Millennials itu suka yang namanya dikasih tantangan gitu loh. Millennials itu gak suka yang namanya stagnan, yang namanya kayak, mungkin aku gak tau kalau pengalamannya Amel mungkin udah lebih banyak juga kali ya di dunia HR, di dunia, di dunia, apa namanya, apa, sumber daya manusia, SDM. Sumber daya manusia, gitu ya. Kalau, kalau aku lihat, gitu ya, dan aku baca dari beberapa buku, baik yang lokal maupun yang luar, sorry, ada feedback ya suaraku ya? Enggak, aman. Aman ya? Oke. Baik yang luar maupun yang lokal gitu, banyak yang bilang kayak, oh kalau Gen X itu cenderung lebih stagnan. Sorry, stagnan itu dalam arti bukan hal yang buruk ya teman-teman ya. Stagnannya itu dalam arti mereka lebih, kalau kerja tuh bisa 4-5 tahun minimal. Kalau kerja tuh bisa, bisa bahkan puluhan tahun, belasan tahun. And it happens gitu loh. Aku ngeliat banyak orang yang seperti itu. Dulu, orang-orang yang aku kerja bareng yang memang udah umur yang 40-an, 50-an, mereka udah di perusahaan itu 15-20 tahun or even more. Tapi millennials ini katanya identik dengan mereka suka pergerakan yang cepat, suka yang challenge. Jadi kalau stagnan, kalau yang gitu-gitu aja, mereka merasa kayak, oh gak ada yang men-challenge mereka atau menantang di sini gitu loh. Dan hal itu sebenarnya dipengaruhi juga sama teknologi, kalau aku lihat gitu ya, kalau aku perhatiin gitu loh. Karena apa? Mungkin generasinya papa mama kita, generasi-generasi X gitu kan. Nyari satu lowongan ke lowongan lain, nyari lowongan kerja tuh susahnya setengah mati gitu kan. Ngeliatin koran, lowongan loker di koran gitu. Kalau kata mama ku dulu gitu ya, ngeliatin loker di koran gitu kan. Terus gak ada tuh yang namanya job portal-job portal kayak sekarang. Sementara kalau sekarang, ya salah satu alasan mereka memang cepat moving on atau cepat lompatnya ya, karena memang ada kesempatan tersebut gitu loh. Ngeliatin, oh disitu ada penawaran yang lebih oke, oh disitu kayaknya ada sesuatu yang bisa, aku lebih bisa eksplor diriku sebagai person gitu kan, sebagai person. Karena millennial maunya cepat. Gitu kurang lebih. Oke, itu background gitu ya. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan juga nyambung ke situ. Tapi aku mau, tadi tertarik juga bagaimana Jessica memulai prosesnya, prosesnya, kemudian kamu mulai aware bahwa kamu generalis, dan kamu mulai aware bahwa, eh ternyata aku take lead ya, gitu. Itu hal yang menarik loh teman-teman nanti untuk di-capture gitu. Kalau tadi kamu share, aku ngeliat, mungkin dari awal ya, udah ada satu paradigma, udah ada satu mindset tentang leadership itu sendiri. Ini kebetulan ada satu, ada pertanyaan juga terkait sama mindset gitu ya. Ini nih, sisi kualitas sendiri sih, apa yang kamu jadikan mindset, sehingga dapat banyak menarik kesempatan berharga di usia muda banget gitu. Ini dari Niko nih, Niko Mariano. Cijes, gak ada, gak banyak anak SMA bisa dapat kesempatan kerja atau cari duit nih. Mau tanya, sisi kualitas leadership seperti apa yang kamu jadikan mindset sehingga dapat banyak menarik kesempatan berharga? Ini kayaknya menarik, Cijes. Oke. Sebenernya kalau dibilang kesempatan itu gak datang, ya gimana ya, aku gini, kalau tadi lihat, kenapa aku pakai foto yang aku kasih ke Amel dan ke tim sinergi gitu ya, itu aku lagi pakai satu kaos gitu. kaos bukan baju, bukan baju yang cantik-cantik ala-ala caya-caya cantik, enggak gitu kaos. Tapi, kenapa aku terkesan banget sama kaos itu, itu adalah salah satu kaos yang menunjukkan salah satu jalan hidupku gitu loh. Di kaosnya, kalau tadi dilihat gitu ya, ada tulisan, life begins with a yes. Oh, boleh deh coba ditayangin lagi ya. Gak kelihatan kayaknya kalau di situ ya. Oke. Kelihatan gak, kelihatan gak sebentar. Coba, coba, coba lihat. Menarik ya, life begins with a yes. With a yes. Oke. So, you have no in your dictionary ya. Oke. Teman-teman kelihatan gak kalau aku kasih lihat kayak gini? Sorry, ini jadi gedean-gedean anjing ya. Oh, ini kelihatan, Jess. Ya. Yes-nya kepotong tuh di bawah yang merah, tapi itu life begins with a yes. Oke. Nah, maksudnya apa gitu loh? Maksudnya adalah dari dulu, dari dulu gitu ya, dari kecil gitu, dan dari ya, ketika ada kesempatan yang datang sama aku gitu ya. Dan aku biasanya, biasa lah ya, orang akan mikir kayak, bisa gak ya? Bisa gak ya? gitu kan ya. Aku tuh selalu, ini aku gak sadar, aku baru, baru connect sama kata-kata ini, itu tuh kayak baru 2018 selalu kayaknya, sebenarnya. Tapi itu terus aku kayak, itu langsung klik banget, kayaknya, oh iya, ini di salah satu kalimat yang aku banget, yang aku memang selalu percaya ini dari awal gitu loh. Life begins with a yes. Maksudnya adalah, jadi ketika ada kesempatan yang datang sama aku, walaupun aku merasa, aduh, aku bisa gak ya? Aku bisa ngelakuin gak ya? Aku yes dulu biasanya. Aku yes dulu gitu loh. Karena, aku adalah salah satu orang yang percaya juga bahwa, kesuksesan itu, cuma 1% bakat. 99% itu hasil kerja keras. 99%nya itu hasil kerja keras gitu loh. 1% bakat, 99%nya itu hasil kerja keras gitu kan ya. Dan kerja pintar kalau sekarang. Kalau gak nanti aku doamilin sama anak-anak milenial. Gak bisa kerja keras doang Jess. Oke. Ya, kerja keras dan kerja pintar. Ya, life begins with a yes. Jadi, aku akan selalu iya dulu, terus aku akan mikir, gimana caranya I can pull this out. Aku gimana caranya supaya aku bisa berhasil ngelakuin ini gitu kan ya. Dan, salah satu ilmunya sebenarnya memang adalah ilmu ngejual diri. Ngejual diri itu sounds very negative ya, tapi, enggak gitu loh. Maksudnya ngejual diri itu seperti apa gitu loh. Gimana caranya kita bisa kelihatan trustworthy, kita bisa kelihatan, kita bisa kelihatan, apa ya, dipercaya dan dependable. Dan, dan kita memang, kita memang orang yang, oke, kalau gue kasih ke lo gitu ya, kalau gue kasih kerjaan ke lo, atau gue kasih proyek ke lo, gue yakin bahwa lo pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk pull this out gitu loh. untuk bisa semaksimal mungkin membuat ini berhasil gitu loh. Kalau misalnya enggak berhasil, berarti mungkin ya bukan karena, bukan karena elunya enggak berusaha lebih, enggak berusaha, udah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Tapi mungkin ada faktor yang lain. Nah, jadi ya itu, satu mindset yang aku punya itu adalah itu tadi, life begin with a yes. Terus yang kedua adalah tadi, yang aku sempat cerita, bahwa aku selalu, enggak tahu ya, ini disebutnya apa gitu ya. Kalau dulu jaman-jamannya anak SD, anak SMP gitu ya, orang bilangnya ambis, orang bilangnya kepo. Dan semuanya biasanya diasosiasikan dengan negatif gitu. Tapi waktu zamannya SMA dan kuliah, aku bisa dengan bangganya bilang, eh enggak loh, kepo dan ambis itu enggak negatif. Kepo dan ambis itu malah justru bring me to more journey than most of the people gitu loh. Jadi, apa namanya, jadi ketika saat itu, satu adalah cari tahu gitu loh, cari tahu, cari tahu, ada kesempatan apa, maksudnya ada kesempatan apa atau ada event apa, ya kita cari tahu gitu loh. Ada kegiatan baru apa, kita cari tahu. Kenapa sih dia bisa begitu, kita cari tahu gitu loh. Dan aku memang selalu kompetitif dari dulu gitu loh. Dan kalau misalnya, ibaratnya gini, kalau misalnya someone expect me to do, tadi ya, kalau misalnya someone expect me to get 50 gitu ya, aku akan mikir gimana caranya I can get 100. Dan aku bisa, aku akan mikir gimana caranya aku bisa deliver 100 instead of 50 gitu loh. Jadi dari dulu, memang kayak gitu gitu loh. Jadi kalau, bahkan zamannya SD, dulu kan clipping, kita bikin clipping kan ya, kita bikin, oh tugas sekolah clipping, kalau dulu gak ada makalah-makalahan. Maksudnya makalah yang di print dan lain-lain gak ada. Dulu kan zamannya SD, masih clipping ketahuan deh kan, generasinya gak millennial-millennial banget. Misalnya, disuruh clippingnya cuma 5 sebenarnya. tapi most of the time, aku akan kumpulin clippingnya sampai 20 sampai 25. Dan, dan, dan kumpulin 20 sampai 25-nya gitu. Bahkan kadang-kadang aku bikin dua clipping-an, aku kumpulin dua-duanya. Mau itu teamwork, mau itu sendiri, aku selalu kayak gitu-gitu. Jadi, impressing, ya impressing sih, maksudnya kayak lebih, lebih pengen nge-challenge diri sendiri juga. Jadi, itu I think mindset yang bisa dilatih dan percayalah di dunia kerja gitu ya. Sekarang ketika aku nge-hire orang, aku banyak juga nge-hire anak magang. Aku banyak juga ngasih kesempatan ke anak-anak yang masih kuliah gitu ya. Part-time ataupun magang dan misalnya fresh graduate gitu. Orang-orang yang excellent, orang-orang yang sampai sekarang malah jadi project managerku, itu adalah orang-orang yang willing to do more. Orang-orang yang kalau dikasih apa, bukan cuma ngerjain secukupnya gitu loh. Bukan cuma yang kayak, bukan cuma yang bedain antara good job sama great job. Bedain antara good job sama great job. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita ngasih, kita ngasih karyawan nih ya, misalnya, eh follow up ya, follow up 50 orang hari ini gitu kan ya. Orang yang good job, orang yang doing a good job, dia akan follow up 50 orang. Tapi orang yang doing a great job, dia akan follow up 75 orang misalnya, plus dia ngasih laporannya, plus dia abis itu ngasih lagi masukannya, eh kayaknya setelah, setelah gue follow up 75 orang, ternyata responnya gini-gini deh, coba kita ganti cara follow up kita seperti ini. Jadi, jadi, justru banyak orang yang, yang banyak timku yang, awalnya dari situ, awalnya mereka bukan punya ekspertis yang keren-keren gitu loh, tapi, dari sana, tapi bahkan mereka sekarang bisa jadi project manager, mereka bisa, bisa megang projectnya sendiri, mereka bisa excellent at their job, karena mindset, dan karena habit, perilaku yang seperti itu. Oke, wah ini udah, kayaknya jawaban kamu menjawab beberapa pertanyaan langsung di kolom chat gitu. Lagi, fitnya milik. Orangnya bawel. Enakan kayak gitu kali, hostnya gak capek. Aku tuh biasanya di posisinya amel soalnya, yang nanya. Jadi, jadi sekarang kalau ditanya, aku deg-degan loh sebenarnya. Ternyata masih deg-degan juga ya. Oke, oke. Aku catat beberapa hal, yang menarik nih. Kayaknya bisa jadi quote ku, nanti kebetulan ada beberapa timku juga hadir di sini. Thank you banget tadi, tipsnya menarik. Life begins with a yes. So please do yes. Oke. Actually itu, I picked that up. Aku ambil itu tuh dari, Tony Robbins. Jadi itu kaosnya, kaosnya dari eventnya Tony Robbins. And I am a big fan of him. Waduh, aku juga nih. Dan kita sekarang kelasnya tengah malam ke subuh terus ya. Iya, virtual soalnya. Tapi tetap yes. Even it to midnight. Yes, gitu ya. So, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, yang anaknya juga millennial, kayaknya kita perlu exercise dikit, karena tadi hal yang menarik, kalau kita nanya, tadi ada pertanyaan juga. Ini Jessica, ini emang dari lahir, bawaannya dia udah lahir to be a leader, born to be a leader, atau sebenarnya latihan. Tadi ada satu kalimatnya kamu, yang kamu mention, ya mindset aja bisa dilatih, gitu kan. Berarti sebenarnya behavior juga bisa dilatih, gitu. Jadi kalau misal, ini aku mau ngetes ya, Jess, karena kamu bilang, life begin with a yes, dan itu salah satu proven, apa, key successnya Jessica. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, semua teman-teman, saya mau cek, gitu ya, apakah Anda tadi dengar sharingnya Jessica. So, one day, kalau misalnya aku sama Jessica, bikin sharing session, atau acara lagi, siapa yang say yes, untuk Anda datang dan belajar? Kita cek. Berapa? Luar biasa. Loh iya, ini ngetes, gitu. Siapa yang bilang no, gitu ya. Kalau no, langsung kita remove, enggak, ding. Tapi it's okay, gitu. Karena ternyata, finally, aku find out, gini, ternyata sama Anjay, Jess, kayaknya gen X, gen apapun, sama millennial, it's not about, apa, usia, gitu. Tapi ada beberapa prinsip, yang ternyata, aku setuju banget itulah, begin with a yes. Dan, tadi ada hal yang menarik juga, yang aku mau underline, ternyata iya, benar banget, ketika kamu bilang, ketika kamu diharapkan, diekspektasikan kasih 50, and then kamu kasih 100, dan itulah titik di mana kita akan dipercaya sama orang. Gitu. Dan satu lagi yang menarik buat aku adalah, jadi orang kepo. Cuman kayaknya, keponya itu bukan karena, kepo mau tahu urusan orang lain ya, tapi, kepo untuk belajar. Tapi itu diawali dengan, mau tahu urusan orang lain sih, sebenarnya sih. Tinggal sampai sejauh mana gitu ya. ya 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 ya. Oke, oke, oke. Itu, thank you. Ada pertanyaan lagi, ini nih, tadi yang Anda yang menarik ya. Jess, ada nggak challenge, yang kamu hadapi sekarang ini, as a women leader gitu ya. karena kamu milenial, tapi ini secara spesifik cewek pula gitu. Yang kita tahu mungkin dalam budaya patriarkat yang kita punya, itu juga jadi satu. Atau mungkin kamu nggak anggap, kamu itu challenge gitu, tapi bagaimana kamu punya sikap atas hal ini. I see, oke. To be honest, semuanya pasti ada challenge-nya ya. Mau kita bilang, oh, usia 50 jadi leader, ada challenge-nya nggak? Ada. Usia 40 jadi leader, ada challenge-nya nggak? Ada gitu kan ya. Usia muda jadi ada, ada challenge-nya nggak? Ada gitu kan. As a women, ada challenge-nya nggak? Tapi as a man, ada challenge-nya nggak? Ada, tetap ada gitu loh. Everything ya tetap ada challenge-nya gitu. Kalau misalnya, mau di point out challenge, challenge-nya gitu ya, mungkin beberapa women-brainer di luar sana merasa kesulitan untuk connecting with men, connecting with boss men gitu, maksudnya connecting with entrepreneur yang cowok gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi, itu gimana cara kita membawa diri dan itu limiting belief kita aja sih. Jadi, when you say you can't, you can't. Jadi, jadi kalau kamu bilang kamu nggak bisa, ya pasti nggak bisa gitu. Timku tahu gitu loh, timku tahu gitu kan ya, timku tahu, kalau aku paling nggak suka, kalau misalnya ngomong nggak bisa gitu loh. Nggak ada yang nggak bisa, adanya belum bisa. Jadi, beda loh, beda loh. Kata-katanya walaupun sama gitu, walaupun kayak kesannya sama, sebenarnya beda gitu loh. Nggak bisa itu kayak, kita udah shutting down, shutting down our self, shutting down our mind, bahwa, oh oke, nggak bisa, nggak ada cara, nggak bisa, done gitu ya. Tapi kalau belum bisa, itu tuh sebenarnya masih ngebuka satu pintu di otak kita, untuk kayak, oke, belum bisa nih saat ini gitu kan. Apa sih resursus yang aku butuhin, apa sih caranya supaya aku bisa gitu loh. Jadi, timku udah hatam banget, dan udah sampai kayak, kalau ada tim baru gitu ya, bilang nggak bisa, bukan nggak bisa, belum bisa, semuanya udah, udah kayak ngomong kayak gitu gitu. Jadi ya, challenge-nya pasti ada, tapi gimana, balik lagi mindset-nya, mindset-nya aja sih, mindset-nya gimana caranya kita, bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Iya. Oke, menarik, belum bisa gitu ya. atau, oke, saya coba gitu ya. Oke, saya coba, tapi ya, ya kalau mau digali lebih dalam, sebenarnya kata-kata coba pun, ada, banyak ada kontranya, ada yang bilang itu kayak, belum fix gitu loh, jadi kayak, oke, nanti saya coba ya, jangan dicoba, dilakuin. Tapi, ya coba lebih better, daripada nggak bisa. tetap ya, senang ya, kita kalau punya leader kayak begini gitu, yang penting poinnya dilakuin dulu gitu. Cuman ketika tadi kamu bilang challenge, nanti nggak, tetap lah ya, seperti kita semua, kita semua punya challenge gitu. so when you meet with any challenge gitu, boleh nggak bagi tip ke kita, apa yang kamu lakuin? Atau aku juga kurias sebenarnya, aku yakin sampai perjalananmu di sini, kalau tadi kamu mention salah satu, orang yang kamu jadiin mentor adalah Anthony Robin gitu, boleh nggak kamu share, apa sih yang kamu bangun untuk kamu grow? kamu belajar apa aja sih, atau ketika kamu ketemu challenge, and then, apa yang kamu pelanjari, sehingga kamu bisa keluar dari situ. Oke, ini satu lagi keyword teman-teman, boleh dicatat. You cannot solve the problem with the same mind who made it. Maksudnya apa? Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala yang sama yang membuat masalah. Ya, aku balik lagi, I'm a huge believer bahwa semua masalah itu banyakan adanya di kepala. When you write it down, sebenarnya masalahnya nggak segitunya gitu loh. Jadi, tadi balik lagi, kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala yang sama yang membuat masalah tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya ketika kita punya masalah, coba kita cari resources lain. Coba kita nanya ke orang, coba kita nanya ke mentor kita. Kalau nggak ada yang dibilang sampai, just, tapi kan nyari mentor susah gitu kan ya. Sebenarnya, sebenarnya yang aku bilang sebagai mentorku, sebenarnya mereka juga belum tentu menganggap dirinya mentor gitu loh. Cuma aku sering nanya aja sama dia gitu loh. Aku sering nanya sama dia, dan jadinya kayak, ya aku sering nanya, sering minta anak sehat gitu loh sama, mungkin ke papa mama juga, mungkin ke my husband juga, mungkin ke orang luar juga, mungkin ke sekupu yang seumuran, mungkin ke teman, mungkin ke teman yang justru beda industri sama kita. Apapun itu sih, jadi nggak ada salahnya untuk dapat insight dari orang lain. Dan in my case juga ya, aku banyak juga belajar dari kelas, dari buku, dari seminar, dari workshop. Karena sebenarnya, ya balik lagi, bukannya nggak bisa, tapi belum bisa gitu. Dan gimana caranya, belum bisanya itu jadi bisa. Ya kan, kita nggak mungkin menyelesaikan masalah, ibaratnya sekarang, ibaratnya kita ngomong, kalau misalnya, nggak bisa masak gitu ya. Kalau kita doing nothing, doing nothing, nggak melakukan apa-apa, nggak mencari tahu, nggak minta diajarin orang, ya nggak akan bisa masak juga gitu loh. Nggak akan bisa, nggak akan bisa masak juga eventually. Jadi, itu satu. Tapi, kalau mau cerita, apa ada nggak sih, just ke masa-masa, dimana masa-masa yang challenging banget buat kamu. Ada sebenarnya gitu. Jadi, it's not always rainbow. Walaupun aku keliatannya, happy go lucky gini, it's not always rainbow. itu sebenarnya baru banget kejadian, bukan baru banget sih. Masih fresh banget di otak, karena, tadi kan aku, kalau yang Amel kasih tahu gitu ya, aku resign, dari posisi managing director itu, 2018, 2018, akhir. Dari seseorang yang punya, dari seseorang yang punya salary yang cukup memadai, fasilitas yang cukup memadai, tim yang udah cukup banyak, jadi aku ngebangun timnya itu dari 1 sampai 45 orang, waktu itu. 45 orang, terus aku leave. Aku start something new dari nol. Aku start, waktu itu aku start yang namanya Levillo itu, start yang namanya Levillo itu dari nol gitu ya. Aku start dari nol, dan, ya kita pengennya ketika kita start baru gitu, karena semuanya berjalan smooth, semuanya berjalan lancar. Well, it won. Nggak akan. Maksudnya, nggak akan dalam arti kayak yang mungkin, nggak selancar itu, mungkin nggak selancar apa yang kita pikirkan, pasti ada challenge-nya. Dan itu adalah masa terberat sebenarnya. 2019 itu masa yang challenging, masa yang justru, tapi menempa aku cukup, cukup, apa ya, cukup, cukup luar biasa sebenarnya. takut ditolak, takut di, takut, apa ya, balik ke tadi, kan aku cerita di awal, aku tuh kompetitif luar biasa. Nah, waktu itu peer partners, jadi aku punya, aku selalu punya peer partners, itu sepupuku, dia seumuran, aku suka ngebandingin diri aku sama dia, bukan berarti aku, aku mau jadi lebih super dibandingkan dia, bukan. tapi dia sama aku tuh jadi kayak, ya peer partner yang, yang kita, lari bareng-bareng, kita tahu posisi kita masing-masing dimana, dan kita bisa supporting each other, kalau dibutuhin gitu ya. Peer partners aku, waktu itu kewujudah sepupuku aku, itu tuh kayak, udah cukup sukses gitu kan. Kita resign di saat yang sama, tapi dia udah mulai sesuatu, maksudnya dia, dia kebetulan, ada bisnis, ada bisnis baru juga, dan dia udah mulai dapat traction, lebih gede daripada, detraction yang aku dapetin, di bisnis aku waktu itu. Cukup heboh, cukup, bukan cukup heboh, itu dalam arti gini, itu cukup jadi pergumulan hati juga, sampai gak bisa tidur, sampai susah makan, sampai gak kepikiran, sampai tabungan abis, sampai tabungan abis, sampai, yang tadinya, I can support my sisters, terus aku bilang sama mereka, bahwa, for the time being, aku gak bisa support kalian dulu gitu loh, so, gimana caranya kalian bisa, make it your own, karena, I'm struggling, aku mengakui bahwa, aku struggling gitu kan ya, sampai waktu itu, kayak rumet banget, kayak rumit banget, dan mumet banget di otak gitu kan ya, tapi waktu itu, teringat, dan diingatkan juga, sama my husband, bahwa, itu tadi, kenapa aku, ingat banget ya, kata-kata tersebut, bahwa, kita gak bisa menyelesaikan masalah, dengan otak yang bikin masalah, dengan kepala yang bikin masalah gitu loh, tahun itu tuh, aku sampai, segitunya sampai, lupa untuk, untuk upgrade diri, lupa untuk yang namanya, baca buku lagi, lupa untuk yang namanya, ikut seminar, ikut workshop, dan lain-lain gitu, ikut training, lupa ngobrol sama, bukan lupa sih, sungkan ngobrol sama orang gitu loh, ngajak ngobrol orang, kenapa? karena, I feel little gitu loh, aku berasa kayak, aku kecil gitu loh, aku belum ada apa-apanya gitu, dan, bukan di posisi yang sebelumnya, yang mungkin ngajak orang ngobrol, enak gitu loh, kayak, sekarang kalau ditanya, bisnisnya apa sih, ya bisnisnya, ya masih gitu-gitu aja, bahkan kayak, belum ada tractionnya gitu kan, jadi, waktu itu ya, turn pointnya, turning pointnya adalah, aku mulai untuk upgrade diri, dan, aku mulai untuk, evaluasi sebenarnya, jadi ada satu hari, satu malam, dimana aku gak bisa tidur sama sekali, karena, semuanya berkecamuk di otak, semuanya kayak, terus jadi panik, yang jadi kayak deg-degan gitu loh, kalau teman-teman pernah ngerasain gitu ya, jadi deg-degan gitu, yang gak bisa tidur, gak bisa makan, gak enak apa-apalah gitu kan, what I do itu adalah, pertama, aku doa, waktu itu, jadi aku doa dulu, menenangkan hati dan pikiran, tapi abis itu, aku berusaha untuk menuliskan, apa semua yang ada di otakku itu, ke kertas, ke kertas gitu ya, kalau di aku ini works, aku gak tau kalau ada teman-teman ya, di aku ini works, worksnya gimana, ternyata, setelah aku tulisin, dari yang apa yang di kepala aku di kertas, aku bisa ngeliat, masalahnya bukan inside disini, masalahnya di luar sana, masalahnya di kertas itu, dan ketika dilihat, oh oke, apa sih jas masalahnya, apa sih yang bikin worry, apa sih yang bikin cemas gitu ya, waktu itu yang bikin cemas adalah, oh I cannot make money, I cannot support my sister, I cannot, waktu itu lagi ngerencanain wedding juga gitu ya, I cannot, ya everything happen in 2019, I cannot chip in for the wedding gitu, karena aku juga tipe orang yang, ya walaupun, peju Tuhan suamiku berkecukupan gitu ya, tapi aku juga pengen terlibat, aku pengen chip in juga di sana gitu kan ya, terus setelah kayak gitu, oke solusinya apa sih, what would be the worst case scenario, ternyata ya worst case scenario, yaudah just going back to professional life, dan itu udah kayak jadi, jadi bebannya tuh jadi terangkat, dan mulai terbuka lagi, dan mulai, apa ya, mulai belajar lagi, mulai mau ngedengerin, mulai mau ngedengerin kata-kata orang, dan masukkan dari orang seperti apa, dan mulai coba, gitu sih, gitu. Oke, aku jadi ikut tarik nafas, tahan nafas gitu ya, wah ternyata, maksudnya jadi ngebayangin, oke di 27 tahun, ternyata ada satu fase yang, kayaknya itu jadi, challenging moment, atau justru malah itu jadi, turning point moment ya, gitu. Itu, menurut aku itu jadi kayak, apa ya, uang sekolah termahal, yang aku bayar, tapi ya itu works. Oke, I see. Menariknya adalah, gini, ketika kamu menyampaikan, begitu banyaknya, mungkin proses yang kamu jalani ya, sampai terakhir ketika masalah aja, ketika kamu bilang, itu sebagai uang sekolah termahal, gitu. satu proses, gitu. Kita gak bisa cuman jadi leader, simsalabim, jadi leader, tapi ada satu proses, gitu. Nah, Jess, ini walaupun tinggal 5 menit, tapi boleh gak kita extend, untuk 1, 2 pertanyaan lagi? Boleh, gak mau apa aku, 10 menit, oke, maksimum 10 menit, boleh ya? Oke. Asal teman-teman mau, tapi teman-teman, sebelum, sebelum, oke, so, Bapak Ibu, teman-teman, sebelum, pilih, ada 2 pertanyaan lagi, yang aku mau pilih, dari kolom chat, saya mau share dulu, sikit gitu ya, karena tadi ketika Jessica menyampaikan, ada satu, kita leader gak boleh berhenti belajar, karena ada berbagai macam training, dan pembelajaran yang dia ikuti, ini ngobrol-ngobrol aja, bahwa sebenarnya aku juga punya 1 pro, sebenarnya sebelum belajar, ada 1 tahap pengenalan dulu, ada 1 tools, yang nanti Bapak Ibu, teman-teman, boleh download di sini, boleh draw, boleh, boleh ambil di sini, toolsnya free, ini 19 guidelines, to build your leaders' charisma, jadi aku pikir belum telat, kalau Anda udah jadi leader, Anda ngeliat Jessica tadi, bagaimana berkarisma, dan kalau Anda mau check and recheck juga nih ya, kami punya 1 tool, 19 guidelines, to build your leaders' charisma, Anda bisa download sekarang, itu free, thank you yang udah pake juga, barangkali Anda boleh share juga, di kolom chat, atau nanti teman-teman dari Sinergia boleh drop link juga, sehingga Anda bisa download linknya, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau nanti Anda udah download, di sini sebenarnya ada satu wacana ya, teman-teman, karena tools ini nyambungkan, apa yang dikatakan orang-orang mengenai tools ini, ataupun mengenai program pembelajaran, namanya breeder tulit gitu, jadi Anda bisa lihat di YouTube channelnya Sinergia, apa kata mereka tentang tools ini, atau program yang kami udah rancang untuk Anda belajar, menjadi leader, leader tulit. Kalau tadi Jessica bilang, mindset, bla 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 bla, segala macam, ini saatnya Anda cek, apakah, eh beneran nggak ya, saya berani untuk leading. Jadi apa yang mereka sampaikan, Anda boleh cek nanti di YouTube channelnya Sinergia Konsultan, Anda akan dapat linknya nanti dari teman-teman. Dan di sini sebenarnya ada beberapa foto, kalau Anda lihat, karena sekarang momen pandemi, kayaknya itu bukan jadi alasan buat kita untuk nggak belajar, the show must go on, jadi jalan aja, karena saya surprise justru di momen pandemi ini, kok saya nemuin begitu banyak orang-orang yang justru mau belajar. Kelas kami full seat, setiap batch, setiap bulan, sampai saya bilang, tolong stop, 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 karena itu udah overload, saya nggak kepingin, saya nggak kenal Anda satu per satu, gitu ya. Dan terakhir, sebelum saya balik ke pertanyaan, tentunya buat Anda yang hadir di malam hari ini, Anda akan dapat give voucher workshop bidar tulit dari Sinergia itu sebesar 100 ribu discount voucher. Wih, ini nolnya kebanyakan, 1 juta atau 100 ribu nih. Siapa tahu 1 juta, boleh juga. Tapi ya itu. Intinya Anda akan dapat voucher untuk ikut workshop bidar tulit. Dan pastinya teman-teman, selain workshop yang sebenarnya disediakan oleh teman-teman di Sinergia Konsultan, buat saya, saya mengundang Anda juga untuk belajar, nggak cuma ini aja ya. Jadi teman-teman yang di sini, karena aku tahu ada beberapa alumni bidar tulit, aku kira pembelajarannya nggak berhenti di sini. Anda boleh resit lagi, Anda boleh duduk lagi, atau Anda mau belajar dari kelas-kelasnya Jessica. Itu boleh banget, karena Jessica juga seringkali ada IG live. Anda cek deh Instagramnya Jessica nanti ya. Nah, buat Anda yang mau dapetin vouchernya, itu early birth sampai 10 Februari, langsung aja kontak, karena saya nggak kepingin sekali lagi, kalau Anda ketinggalan, selalu full seat, dari mulai Agustus kemarin sampai sekarang, jangan sampai Anda ketinggalan. Oke, itu informasinya mengenai kelas, salah satu kesempatan untuk Anda belajar jadi leader. Ya? Good, itu ada teman-teman, sinergia udah drop link. Jadi aku mau balik lagi ke pertanyaan, Jess. Ada pertanyaan dari Kirana, boleh share dong Jess, gimana kamu mengatasi anggota tim yang lebih senior, yang merasa, yang barangkali, merasa terintimidasi dengan energi, dan kaya milenialmu. Boleh Jess? Oke, teman-teman, aku tuh kalau ngejawab tuh suka cerita gitu ya, aku nggak tahu apakah teman-teman terlalu panjang ceritanya, kalau terlalu panjang ceritanya, let kasih tahu aku aja, jadi aku berusaha untuk langsung to the point, tapi kalau teman-teman suka cerita, ya nggak apa-apa, aku pakai caraku yang biasanya, boleh di, boleh klik dulu nggak di kolom chat nih, jadi aku tahu aku mau jawabnya, langsung to the point, apa mau pakai cerita? Boleh, 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 to the point, atau pakai cerita, Anda boleh drop di kolom chat, ya, cerita, cerita sampai jam 12 malam kita. Oke, pakai cerita, to the point, oke, aku berusaha coba dua-duanya ya, coba dua-duanya, jadi aku cerita, nanti di akhirnya aku, poin-poinnya aku review lagi. Nah, kalau masalah yang kerja sama orang, yang lebih dewasa, yang lebih senior gitu ya, aku ada beberapa pengalaman gitu kan, pengalaman pertama itu adalah, ketika justru aku fresh graduate, fresh graduate, terus aku masuk ke satu perusahaannya, my ex boss, di mana aku diminta untuk membantu di sana, sebagai assistant director, waktu itu dia directornya, jadi aku, aku membantu di sana, untuk ya langsung jadi assistant director, tapi linknya sama orang-orang memang gen X, dimana memang aku yang, aku waktu itu justru aku yang culture shock gitu loh, karena, oke, kita kan ya kalau generasi millennial itu, salah satu identiknya itu adalah, mereka gak ngeliat dengan kata, terlalu yang formalitas gitu loh, kayak gak selalu harus panggilnya pak atau bu gitu loh, apalagi teammates gitu, apalagi temen-temen kerja gitu ya, jadi, banyakan, banyakan kayak, yaudah lo, langsung panggil nama aja gak apa-apa gitu kan, atau mau panggil pake kak, mau panggil pake mbak, mau panggil pake jess, terserah gitu kan ya, ya, tapi waktu itu tuh mereka segitu sakleknya, sampai, yang namanya, oh iya, semuanya harus pake panggil, kalau peer partners pun, bahkan kayak aku ke temenku yang, seumuran gitu ya, harus panggil pakenya bu gitu kan, jadi, jadi aku yang waktu itu kali cersok gitu kan, tapi, karena waktu itu aku yang disitu, aku yang masuk, aku yang masuk ke budaya yang udah ada, maka aku yang harus adaptasi, aku yang harus adaptasi, cuma, waktu itu tantangannya itu adalah, diminta untuk setting up digital team, di team yang sudah ada, waktu itu team yang memang udah lama, yang banyak generasi X itu, kita coba, kita coba, kita coba, tapi memang pace kerjanya beda gitu, pace kerjanya beda, yang satu, nyoba, temen-temen mungkin tau gitu ya, nyoba sesuatu di digital itu cepet banget, gak dapat hasilnya, kita ngiklan hari ini, besok kita udah tau, ini iklan bagus apa enggak, kita nge-post hari ini, dua jam kemudian, kita udah tau postingan kita ini, disukai banyak orang atau enggak gitu ya, sementara kalau Jen, kalau misalnya yang dulu, yang masih konvensional, kita mau ngiklan masuk ke koran aja, mungkin ngordernya hari ini, masuknya minggu depan, dan responnya mungkin, nunggu surat membaca, jadi minggu depannya lagi, jadi memang harus dipahami, ada culture yang berbeda gitu loh, ada cara kerja yang berbeda, tapi balik lagi, aku enggak mau nge-labelin gitu loh, ada loh generasi X yang memang, segitu adaptablenya, segitu beradaptasinya, sehingga mereka juga kayak, generasi milenials gitu kan, jadi balik lagi, bukan ke, bukan ke milenials atau bukannya, tapi ini orang, mau adaptasi atau enggak, ini orang mau, mau, ya mau beradaptasi atau enggak gitu loh, dan kalau aku, salah satu prinsipku adalah, ya semua orang sama, semua orang ya kita harus anggap sebagai orang, bukan, bukan generasi X, bukan milenial gitu loh, orang yang punya kepribadian masing-masing, yang punya caranya masing-masing, yang punya keunikannya masing-masing gitu loh, jadi, aku salah satu tipe leader yang, apa ya, bahasanya ya, aku tuh justru enggak bisa yang sampai terlalu kayak, setangan dingin itu, dimana kalau dia enggak bisa, yaudah enggak bisa, yaudah berarti harus di let go, enggak gitu, aku percaya second chance, jadi aku percaya orang yang bisa, orang yang bisa, kita, sorry, orang tuh bisa berkembang, tinggal ada kemauannya atau enggak aja gitu ya, nah, ketika aku, ketika aku hiring, saat ini, kalau misalnya aku hiring orang yang lebih senior, orang yang lebih tua gitu kan, baru nih aku baru hire, aku baru hire orang yang udah umurnya 35 plus, dan udah tiga bulan kerja sama aku gitu ya, pertama adalah, balik lagi ya tadi ya prinsipnya, semua orang dianggap sama, semua orang mau milenial, mau gen X, mereka punya kesempatan yang sama, mereka punya chances yang sama, mereka punya keunikan yang sama, maksudnya sama, sama-sama punya keunikan, tapi keunikannya berbeda-beda gitu ya, jadi yang aku lihat sama, mau milenial, mau gen X, dia mau enggak, kira-kira mau belajar enggak tipenya, dia mau beradaptasi enggak, dia mau tahu enggak, dia mau doing more enggak, dia oke enggak dengan culture kita, aku kasih tahu semuanya di depan, karena aku juga salah satu orang yang percaya, kegagalan itu, kegagalan dalam tim itu sebenarnya 90 persen, atau 80 persennya itu adalah pada hiring, pada hiring gitu loh, jadi kalau kita hire orang yang salah, ya eventually akan susah juga ngebentuknya gitu loh, maksudnya orang yang salah gimana, orangnya jahat ke aja, enggak, bukan, cuma maksudnya orangnya enggak sesuai sama culture-nya kita, contoh, culture-nya, aku di Alpha Class gitu ya, di Alpha CEO, itu adalah, kita kerja enggak kenal hari, kita kerja enggak kenal hari, kita kerja enggak kenal jam, maksudnya kalau misalnya kerjaan lo belum beres, ya gue enggak peduli kerjaan lo belum beres, gimana caranya lo bisa beres sebelum deadline, atau pas deadline, tapi kalau kerjaan lo udah beres, ya sudah gitu loh, misalnya mereka tiba-tiba lagi kelihatan lagi ada acara di mana, apalagi lagi WFH gitu ya, ya I won't take it personal yang akan kayak, aku sidak terus kayak ditanyain, kok lo kemana-mana pas jam kerja gitu loh, kan kerjaanku udah beres gitu, ya selama, itu salah satu prinsip dasar, salah satu culture dasarnya, jadi itu fine, itu kalau misalnya dia enggak sesuai kayak gitu, ya mendingan jangan dicoba dari awal, terus secondly adalah, sesimpel tadi yang aku bilang, disini kita enggak ada panggilan Pak Bu dan lain-lain loh, jadi enggak ada yang rasa hormat itu tidak ditunjukkan dari panggilan, kamu masalah enggak? kalau kamu masalah gitu, yaudah enggak usah join dari awal, enggak apa-apa, banyak sih, terus oh satu lagi, yang mungkin orang, yang mungkin generasi yang sebelum kita, sebelum millennials ini agak risih gitu ya, yang agak risih itu adalah, kamu bisa jadi aku pindahin divisinya loh, jadi kamu masuk di divisi sales gitu ya, tapi aku ngeliat kamu ternyata kayaknya bisa di divisi lain gitu kan, aku pindahin kamu bisa loh gitu loh, jadi ini sering banget kejadian di aku gitu loh, jadi orang masuk divisinya konten, tapi setelah dua bulan berjalan, kok aku ngeliat dia punya bakat di event ya, kok aku ngeliat dia punya bakat di bikin acara gitu kan, yaudah aku tawarin ke dia, kamu mau enggak aku pindahin ke divisi event, divisi event kamu tugasnya gini-gini-gini, goal gini-gini, aku akan liat kamu dari ini-ini-ini, dan dia pindah dan ternyata dia sekarang lebih excellent di event, enggak satu dua kali kejadian, aku pernah bahkan ini, dulu OB, OB di kantorku waktu jaman yang aku masih kerja gitu ya, aku tahu dia tuh sangat-sangat, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat resourceful sekali gitu loh, jadi dia disuruh apa bisa, ngerjain apa bisa gitu ya, ngerjain apa bisa, dan dia mau belajar gitu kan, dan kebetulan dia tadinya kuliah, tapi kuliahnya sistem informasi, cuma satu tahun, baru satu tahun, terus abis itu dia enggak lanjutin, karena dia suka, dia suka ngeliatin, dia kepo gitu, ngeliatin waktu itu front end designer ku gitu ya, dia suka ngeliatin si front end designer, kok lagi ngerjain apa sih, terus dia suka nanya-nanya juga gitu kan, aku offer dia kerjaan gitu loh, mau enggak mas cobain, jadi front end designer, kalau oke, ya lanjutin front end designer, gue lebih gampang nyari OB, daripada nyari front end designer, jadi satu prinsipnya adalah, aku ngeliat orang itu memang semuanya sama, ada yang berbeda-beda, enggak ada yang gimana, jadi gen X pun sebenarnya juga, poinnya, balik, aku review ya, poinnya, sebenarnya semuanya sama aja gitu loh, mau gen X, mau millennial, semuanya sama gitu loh, kita lihat dari kepribadian orangnya, kita lihat dari seberapa adaptable orangnya gitu loh, ada kok millennial yang, apa ya, yang memang, millennial yang nyebelin ya, apa? millennial yang nyebelin juga ada ya, millennial yang lebih suka, apa sih namanya, kestabilan, jadi ada millennial yang, kalau Bu Amel nyalain ini, kenapa aku ada ngedenger feedback ya, sorry, atau mungkin, apa akunya ya, sorry, 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 oke, ya, jadi tadi sampai mana, sampai, millennial, bukan tergantung usianya, tapi, personality-nya, gaya kerjanya, gitu ya, kalau gini, suara aku jelas gak? oke, oke, nanti oke, ya, oke, ya, tadi, bukan millennial, atau gen X-nya, tapi sebenarnya, lebih ke personality-nya, orang tersebut ya, jadi, yes, memang ada beberapa, culture yang berbeda, tapi, kita lihat, kita gak boleh nge-labelin, kita ngelihat, ya, semuanya sama gitu, dan, mau itu gen X, mau itu millennials, mereka gak suka yang, surprise itu dalam arti, surprise itu, dalam arti, oh, kita bilangnya kerjaannya A, tapi begitu, begitu, suka kayak gitu, gitu loh, bukan berarti, mereka gak mau dipindah, bukan gitu loh, tapi mereka perlu, kejelasan di depan, mereka perlu, yang namanya, oke, kalau kita di hire, buat kerjaan A, ya, kita kerjain kerjaan A, kalau misalnya, di tengah jalan, kamu mau mindahin saya, di kerjaan B, kita, kita ngobrol dulu dong, gitu kan, kerjaannya B ya, karena, banyak banget, orang, aku tuh sampe interview sendiri, beberapa timku, gitu kan, beberapa, beberapa, beberapa posisi di timku, yang skip level, lebih tepatnya, jadi, jadi bukan yang cuma, langsung di bawah aku, bukan cuma kayak project manager doang, tapi yang, di bawahnya project manager pun, masih aku interview sendiri, gitu loh, dan mereka tuh banyak, yang alasan resignnya, ini millennials, dan, ketemu juga si gen X, gitu ya, alasan resignnya, iya, soalnya udah gak sesuai, kerjaannya sama yang disepakati, di awalnya, jadi, apapun itu, apapun kerjaannya, apapun budayanya, di perusahaan, dikasih tau dulu di awal, mereka mau terima, atau enggak, kalau mereka mau terima, berarti kan komitmen mereka, jadi mereka sudah berkomitmen, untuk terima, dan mereka harus beradaptasi, kan, kalau enggak, ya berarti mereka cuma ngomong doang, yaudah gak usah dilanjutin, dan, ya, dan kasih kesempatan yang sama sih, mau itu gen X, mau itu milenials, mereka punya plus minusnya masing-masing, menurutku, gen X punya pengalaman, yang gak bisa milenials beli, dengan cara apapun, milenials punya, kemampuan adaptasi, dan kemampuan kecepatan teknologi, yang mungkin, beberapa gen X susah untuk ngikutin, tapi ya balik lagi, mereka juga punya plus minusnya masing-masing, gitu loh, contoh, di HR, biasanya aku lebih suka nyari, yang memang udah lebih mature, lebih senior, kenapa? Karena, di HR itu, menurut aku, dalam prinsip aku, HR itu harus bisa mengayomi, HR itu harus bisa jadi, tempat curcolnya orang, tempat curcolnya karyawan, gitu loh, kalau dia nya sendiri masih ababil, gitu kan, terus kita curcol sama orang yang ababil, gitu, jadi, jadi, tetap aja, malah jadinya kan berantakan, gitu kan, dan, dan biasanya, HR ku ya, ya tetap harus, bisa gak mereka sesuai sama culture-nya, gitu loh, kalau gak bisa sesuai sama culture-nya, mau semencur apapun, ya mendingan, kadang ya mendingan yang, yang lebih bisa masuk sama culture-nya aja, gitu, terus ada beberapa posisi-posisi, yang pastinya kayak, lebih mungkin yang, kalau dituntut lebih, lebih aktif, dan lain-lain, kalau, karena aku di dunia event ya, terus ada event offline, gitu kan, yang operasional, biasanya memang, anak-anak yang lebih muda, gitu, karena gak tega juga, ngasih, suruh mereka ngangkat-ngangkat kan, cuma balik lagi, aku gak ada stereotip, Gen X harus dimana, millennials harus dimana, dan aku gak ada stereotip, Gen X memperlakukan harus seperti apa, millennials seperti apa, poinnya adalah, kasih kejelasan, kasih kejelasan di awal, kejelasannya seperti apa, job desknya seperti apa, budayanya seperti apa, terus, kita lihat komitmennya. Oke, sip. So, ini ini. Di mute ya, sorry. Udah, aku. Bentar, 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 bentar. Yes, oke. It's okay. Ya. Oke. Aman. Oh, sama satu lagi, boleh? Boleh, boleh. Aku ingat satu hal lagi. Ya. Sama tim, itu, aku menganut yang namanya, pentingnya, ngobrol heart to heart. Jadi, semua timku, aku tahu, aku tanya gitu loh, aku tanya kayak, kamu pengennya apa sih? Kamu ngelihatnya, lima tahun dari sekarang, kamu jadi apa sih? Apa sih passion kamu? Apa sih yang kamu pengen gitu loh? Even though itu dia, Jan X pun, aku tahu gitu loh, maksudnya aku tahu, misalnya waktu itu, aku punya HR yang memang dia udah, dia single parent, dia ngegedein anaknya sendirian gitu ya. Ya buat dia saat itu, yang penting itu adalah, ya gue bisa bertahan hidup, gue bisa, gue bisa ngasih makan anak gue, gue bisa ngecoklatin anak gue, that's enough gitu loh. Jadi, ada fulfillment yang, kalau kita mau lama, kalau kita mau tim kita lama sama kita, apalagi kita udah cocok sama tim kita, kita harus tahu, lebih dari sekedar, hubungan profesional, tapi juga hubungan personal. Anggap mereka, ya anggap mereka memang ya manusia, yang temen-temen yang kita, yang juga punya mimpi gitu loh, yang kita, gimana caranya, kalau bisa, puji Tuhan, kalau misalnya dikasih rezekinya gitu ya, kita bisa jadi penyalur, mimpinya dia gitu loh, buat orang tersebut. Karena, dan stereotip soal, milenial tuh selalu mau gaji gede, menurut aku enggak kok gitu loh, menurut aku enggak, karena, buat milenial mungkin gaji justru nomor dua, gaji itu, gaji nomor dua, nomor satu itu aktualisasi diri. buat Gen X mungkin ya, nomor satu itu adalah stability, karena kan mereka juga udah ber, kalau ngeliat dari usianya ya, mereka kan memang sudah berkeluarga kan ya, jadi kan, less likely mereka akan ngambil resiko yang gede-gede. Ada, ada beberapa, sorry, satu, dua, tiga, empat, empat, empat orang tinggu yang udah ngikut aku, dari 2015 sampai sekarang. Semuanya milenial, dibilang gaji, rata-rata, rata-rata lah, enggak sampai di atas rata-rata. Tapi, ya ada yang lain yang membuat mereka ketahuan, ada persen yang lain yang membuat mereka, masih percaya sama leadership. Oke, woy, iya, kayak ceritanya seru banget, kayak kita perlu punya sesi lain nanti ya, Jess ya. Buat belajar bareng. So, aku underline beberapa hal ya, kalau, tadi bolak-balik sebenarnya Jessica ngomong, balik lagi soal mindset, dan saya berpikir gini, ini mungkin, resonating question aja buat teman-teman di sini. Jangan-jangan, justru kitalah yang membuat kotak-kotak, atas stereotip-stereotip tadi ya. cowok, cewek, kemudian usia, gini gitu, jangan-jangan, cuma, kita as a leader yang punya berbagai macam stereotip itu. Dan tadi kalau Jessica bilang, aku pikir gitu loh. Gitu. Pandang aja mereka berdasarkan ya, area kompetensinya dia, kerjanya gimana gitu ya. Dan tadi satu hal yang menarik, ternyata saya juga baru realize bahwa ada seorang millennial yang bisa bilang bahwa, eh, hard to hard communication sama tim. Itu, surprise buat aku, buat saya menarik dua hal, satu soal mindset, dua soal hard to hard gitu. Dan kalau mindsetnya benar, yes, oke. Satu, satu technical, ini aku pakai technical tips ya, mungkin, aku gak tau, mungkin teman-teman juga udah pada tau lah ya, cuma ini, ini kadang-kadang orang suka lupa. Yang namanya hard to hard communication, hard to hard talking, itu gak bisa terjadi di ruang kerja kawan-kawan. Tolong jangan, jangan panggil staffnya kalian gitu ya, terus masuk dong ke ruang saya, terus saya mau ngomong hard to hard. Mereka bawaannya deg-degan. Mereka bawaannya deg-degan. Biasanya, biasanya, it happens over lunch, over dinner, sambil ngobrol-ngobrol santai, kita gak pakai pre-frame dulu, saya mau ngobrol hard to hard, yaudah tanya aja, kayak kita temen aja gitu loh. Jadi, itu salah satu hal juga, aku sering banget ngajak timku makan bareng. Wah, ini, hard to hard, tapi pakai head level gitu ya. Oke, ya benar banget, dan aku pikir itu salah satu skill ya, yang mungkin teman-teman, kalau di sini, aku jadi gak ngomongin millennial, atau gen X, gen Y lagi, tapi, kita ngomongin soal kompetensi, ngomongin, gimana kita mau melatih diri kita, untuk, ya kita jadi leader yang lebih baik. Oke, ternyata, kita udah extend, 19 menit. sayangnya ini, beyond expectation, undang kamu ke sini, mau ngomongin millennial, tapi beyond expectation, gak cuman ngomongin millennial, justru aku dapat, in deep level, we talk about mindset, we talk about relationship, we talk about engagement, dengan tim kita. Jadi, really appreciate, Jess sama apapun, yang kamu sharing, ingin gangguin Jessica, lebih panjang lagi, karena, ingin mengundang, teman-teman nanti, kalau Jessica ada session sharing, di IG, dimanapun, di Zoom, Anda juga bisa terkoneksi, secara langsung, gampang banget, kontak Jessica, menemukan dia, di social media, tinggal sebut namanya, Jessica Leona, kayaknya udah muncul, macam-macam ya. Jess, thank you banget. Aku masih anak kemarin, sore ini. Iya, nanti kalau gitu, kamu mesti belajar sama aku. Siap, aku mau banget loh, aku mau banget loh, serius. Sip, 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 nanti kita bicara ya. Pengen banget, ketemu in person, semoga, segera bisa, terbang ke Jakarta, atau kamu ke Surabaya. kita bisa belajar yang lebih dalam lagi. Nah, Jess, sebelum, satu, ti-nya kayaknya, siapapun Anda, teman-teman yang hadir di sini, tolong dong, atau boleh nggak Anda sharing, what is, your takeaway, what is the most significant insight, dari pembicaraan, nama Jessica ini. karena semoga ada banyak hal yang Anda capture, dan Anda bisa sharingkan ke tim Anda, dan itu juga bawa, Anda bawa sebagai bekal Anda memimpin. Tuhkan satu kali, ya, dari sesi, atau leaders talk kita, malam hari ini. Aku bacain beberapa ya. Life begins with yes, yes, gitu ya, berani ambil resiko, how to hold talk, wah ini keren nih. Ini kayaknya quote jadi quote, popular abis ini, trending quote abis ini. Life begins with a yes, oke. Ada lagi, oh, mindset millennial bukan katanya, tapi secara langsung, oh ya, unstoppable integritas, oke, thank you. Anda boleh terus drop insight-nya, teman-teman. terakhir, Jess, thank you banget atas, sekali lagi, thank you banget atas sharing-nya sama kamu. Terakhir, selamat menikmati. Terima kasih.